Mayat seorang gadis berinisial FN 18 tahun ditemukan tewas penuh luka di samping rumahnya. Tepatnya di Dukuh, Kadi Langgon, Desa Kebun Batur, Kecapatan Meranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Rabu 25 Mei 2022 sore. Korban ditemukan di semak-semak kebun dengan sejumlah luka di bagian wajah dan dadanya. Mayat tersebut ditemukan pertama kali oleh seorang bucah berusia 3 tahun. Keluarga korban ngatibah memberikan penjelasan. Waktu itu cucunya berusia 3 tahun mengatakan kepadanya ada orang meninggal dunia. Sementara itu diketahui korban sudah 2 hari tidak pulang ke rumah, bahkan tidak berangkat sekolah. Kasat Raskrim Polres Demak AKP Muhammad Zazid mengatakan jenazah korban dibawa ke kamar mayat rumah sakit Bayangkara Semarang. Hal ini untuk dilakukan autopsi. Hingga kini tim gabungan Jatantras Polda Jawa Tengah, Satras Krim Polres Demak, dan Pulsek Meranggen masih melakukan penyelidikan. Hal ini terkait kasus penemuan mayat gadis yang masih duduk di bangku kelas 2 Madrasah Aliah tersebut. Terima kasih telah menonton!